Hai pelajar cerdas, balik lagi di channel AREA EXAC Pada video kali ini kita akan membahas tentang vektor kelas 10 SMA Yaitu mencari resultan dari beberapa vektor Jadi supaya tidak membuang banyak waktu kita mulai aja dengan contoh soal yang pertama Dua buah vektor masing-masing besarnya dua satuan dan dua akar tiga satuan setitik tangkap dan membentuk sudut 30 derajat satu sama lain Besar resultan dan selisih kedua vektor tersebut berturut-turut adalah Oke apa yang dimaksud dengan dua buah vektor ya setitik tangkap ya Jadi kalau kita gambarkan vektornya Jadi ada dua vektor ya dua satuan dan dua akar tiga satuan Jadi kita misalkan seperti ini ya nih vektor pertama Dan ini vektor kedua Nah begitu ya Oke Ini kita Misalnya ini yang dua satuan ya Ini dua satuan Yang ini dua akar tiga satuan Dan mereka membentuk sudut 30 derajat satu sama lain Oke Nah sekarang kita disuruh mencari berapa resultan dan berapa selisihnya gitu kan Oke Untuk mencari resultan ya Resultan dua buah vektor kita gunakan rumus yang akar Ya F1 kuadrat ya F ini simbol gaya tapi gak apa-apa ya Kita bisa gunakan untuk berbagai jenis vektor ya Baik itu kecepatan ya Gaya dan lain sebagainya ya F1 kuadrat tambah F2 kuadrat Nah ini tolong perhatikan baik-baik ya Kalau dia resultan kita tambah disini ya Tambah dua F1 F2 Cos theta Nah Cos theta ini adalah Thetanya adalah sudut yang mengapit kedua buah vektor tersebut Oke ya Bisa dipahami ya Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya saja Maka kita punya 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat Ditambah 2 dikali 2 dikali 2 akar 3 gitu ya Cos theta Oke cos 30 ya Cos 30 berapa Cos 30 iya bener banget Setengah akar 3 oke Sekarang tinggal kita hitung saja nilainya berapa ya Kita coret Kita coret Ini 1 Ya ini 4 ditambah Ini 2 kuadrat 4 ya Akar 3 dikwadratin hilang akarnya Jadinya 4 dikali 3 12 ya Ditambah 2 kali 2 4 ya Ini akar 3 kali akar 3 Iya akar 9 Akar 9 itu 3 2 kali 2 kali 3 Jadinya kita punya 12 Oke Maka jawabannya adalah Ini 12 tambah 12 24 ya 24 tambah 4 28 28 itu berarti 4 dikali 7 ya 4 dikali 7 Maka jawabannya adalah 2 akar 7 Oke Mudah kan Nah sekarang kita tinggal mencari yang Selisihnya saja Untuk selisih Rumusnya hampir sama Cuman tanda plus ini Kita ganti dengan minus Oke Kita ganti dengan minus Maka untuk selisihnya Ya Kita langsung saja membuatnya menjadi Nah ini perhatikan ya Kok selisih ya Jadi kan ini sama saja Cuman ini tanda jadi minus Gitu ya Maka Perhitungannya kita langsung skip ke sini aja Maka kita punya 4 Ditambah 12 Ini tadi hasilnya 12 kan Ya Jadi ini Kita ganti dengan minus Minus 12 Oke Maka jawabannya adalah Akar 4 Sama dengan 2 Nah Gitu aja guys Gak susah kan Oke deh Kita lanjutkan ke soal Berikutnya Soal nomor 2 Resultan ketiga gaya Pada gambar di bawah Adalah Ya ini soal Yang paling sering Ditanyakan Model begini ya Disuruh mencari Resultan Beberapa buah Vektor Oke Beberapa hal yang Perlu kalian ketahui Adalah Jika ada Vektor yang Membentuk sudut Seperti ini Dan seperti ini Maka kalian Wajib Mengurekannya Ke arah Sumbu X Dan ke sumbu Y Oke Mengurekannya itu Kita menggunakan Bantuan sin dan kos Nah Cara mudahnya Adalah Andai kata Misalnya kita punya Vektor seperti ini Ya Dan ini sudutnya Adalah teta Misalkan namanya F ya Vektornya Ketika kita Mengurekan Ke sumbu X Ya Dan ke sumbu Y Kita akan bingung Biasanya Menggunakan sin Apa menggunakan kos Nah disini ada Cara gampangnya ya Perhatikan disini Ini anggaplah Sebuah mata Oke Ini sebuah mata Ya Jadi ini gaya F nya Nah kalau kita Bawa F nya ke sini Ya Kita kasih nama F X Oke Maka mata ini Akan tertutup Ya lagi sekali Kalau ini Bayangkan ya Ini mata Ya Kalau kita Tarik F nya ke bawah Maka matanya Akan tertutup Kalau matanya tertutup Maka gunakan Kos Oke Nah Kalau kita Bawa F nya ke sini Gaya F nya ke sini Atau Vektor F nya ke sini Maka mata ini Akan terbuka Kan Ya kan Ini akan terbuka Nah kalau terbuka Itu kita pakai sin Maka ini F Sin Theta Ya Ini F Y Nah Begitu cara mudahnya ya Dan juga Kalian harus hafal Nilai-nilai dari Trigonometri Trigonometri Sudut-sudut istimewa ya Sin 30 Sin 60 Kos 30 Kos 45 Sin 45 Dan sebagainya Kalian harus hafal itu Ya Baru kalian bisa menyelesaikan Soal-soal seperti ini Oke kita mulai saja Kita selesaikan soal ini Jadi pertama ini F1 sudah aman Karena dia sudah Lurus ya Sejajar sumbu X Yang perlu kita uraikan adalah F2 dan F3 Kita mulai dari F2 dulu ya Kita bawa dia ke sumbu Y Nah ini ya Sumbu Y Oke Jadi seperti itu ya Nah ini perhatikan ini mata ya Ini mata Kalau kita bawa ke sini Maka matanya tertutup Kalau tertutup Berarti kita gunakan Iya Kos ya Berarti ini kos 30 Kos 30 berapa guys Kos 30 Iya Benar Setengah akar 3 Kita coret ya Berarti sisa 10 nya Berarti kita punya ini 10 akar 3 Newton Nah lalu kita Uraikan juga yang ini Kesini ya Nah Ini nilai ini ya Perhatikan Ini mata Kalau kita bawa ke sini Matanya kan terbuka Maka kita gunakan apa Kita gunakan sin ya Maka ini adalah F2 Sin 30 Sin 30 Iya setengah ya Setengah dikali 20 ya F2 kan 20 20 dikali setengah 10 newton Oke Kita lanjutkan ke F3 F3 kita bawa ke sini Maka matanya akan terbuka Ya Matanya terbuka Maka ini kita pakai Sin ya F2 Sin 60 derajat Maka kita punya F2 nya 24 Sin 60 berapa Iya Setengah akar 3 Benar ya Maka kita punya ini Coret-coret Tinggal 12 disini ya Maka sini 12 Akar 3 Newton Betul ya Nah Lalu kita bawa juga ini ke sini Pokoknya harus kita uraikan Ke arah sumbu X Dan ke arah sumbu Y Nah Untuk yang ini kita punya F3 Ya Ini matanya tertutup Maka kita pakai Cos Cos 60 Cos 60 berapa Setengah ya Berarti setengah dikali dengan 24 Ya Berarti sini 12 newton Begitu ya Nah ketika kita sudah mengurekan Arah-arah gayanya Yang Yang membentuk sudut ini ya Atau yang miring ini Ke arah sumbu X Dan ke arah sumbu Y Maka tugas pertama kita sudah selesai Oke Selanjutnya kita akan menghitung Berapa resultan gaya Searah sumbu X Dan berapa resultan gaya Searah sumbu Y Oke kita mulai dari Fx dulu ya Resultan gaya Arah sumbu X Nah disini kita gunakan Perjanjian Kanan positif Kiri negatif Oke Nah Berarti yang ke kanan Cuma ada F1 aja Ya berarti sini 20 newton Dikurangi yang ke kiri Yang ke kiri kita punya 10 newton ya Dan 12 newton Jadi dikurangi 10 Ditambah 12 Berapa guys 20 Ini 10 tambah 12 Berarti 22 ya 22 berarti Min 2 newton Jangan khawatir hasilnya min Karena min cuma menandakan Arah saja Berarti arah ke kiri gitu ya Nah sekarang kita Cari yang Sigma Fy Dengan perjanjian Atas positif Bawah negatif Yang ke atas berapa 10 akar 3 newton Jadi kita buat 10 akar 3 Dikurangi yang ke bawah Yang ke bawah berapa 12 akar 3 newton Berarti ini 12 akar 3 Oke 10 dikurangi 12 Ya jelas Min 2 akar 3 newton ya Berarti akar 3 masih ada ya Nah Setelah kita dapat Sigma Fx dan Sigma Fy Untuk mencari resultannya Kita pakai simbol Fr ya Resultan maka kita Tinggal menggunakan Pitagoras saja Ya Sigma Fx kuadrat Ditambah Sigma Fy kuadrat Oke Sigma Fx kuadrat Berarti kita punya Min 2 kuadrat Sigma Fy kuadrat Kita punya Min 2 akar 3 kuadrat Kita punya Akar 4 Ya ini 4 ya Ditambah Ini Kuadratnya 4 ya Min 2 kuadrat 4 Akar 3 kuadrat jadi 3 4 x 3 12 4 tambah 12 Ya jelas 16 Akar 16 berapa Iya 4 newton Oke Mudah sekali bukan Ya Jadi ini jawabannya yang E Bagaimana Oh masih kurang jelas Oke Kalau masih kurang jelas Kita akan menjawab Soal yang tipe Seperti ini ya Di soal nomor 3 Oke guys Soal nomor 3 Perhatikan gambar Di bawah ini 3 buah vektor gaya Masing-masing besarnya F1 12 newton F2 6 newton Dan F3 12 newton Tersusun seperti gambar Resultan ketiga vektor Tersebut adalah Oke ini perhatikan Ini 120 derajat Ini juga 120 derajat Kalian boleh menggunakan ini Tapi akan lebih mudah Kalau kita gunakan yang sebelah sini Nah Ini Garis lurus Sudutnya berapa 180 derajat Segini 120 derajat Maka yang ini berapa Tinggal 180 dikurangi 120 ya Apakah kita punya 60 derajat Di sini 60 derajat Ini pun juga 60 derajat Oke ya Sama kan angkanya Nah sekarang kita Isi F1 nya 12 newton Ini 12 newton F2 nya 6 newton Ya ini 6 newton Dan F3 nya adalah 12 newton juga Nah Sekarang perhatikan ya Sama seperti tadi Kita harus uraikan dia Ke arah sumbu X Dan ke arah sumbu Y Yang miring-miring ini ya Atau yang membentuk sudut ini Kita mulai dari F1 dulu F1 ya Kita bawa ke sini Maka kita punya Nah ini mata ya Ini mata Kalau kita bawa ini ke sini Maka matanya tertutup Maka kita gunakan Cos ya Seperti ini F1 Cos 60 derajat Berarti 12 Dikali Setengah ya Cos 60 setengah ya Maka kita punya 6 newton Ini pun kita bawa ke sini ya Atau ini dulu deh Kita bawa ke sumbu Y Ya Ini matanya akan terbuka Maka disini kita gunakan Sin ya Maka kita punya F1 Sin 60 Sin 60 setengah akar 3 Setengah akar 3 dikali 12 Jadinya berapa? 6 akar 3 newton Oke Sekarang kita tinggal yang F3 saja ya Oke F3 kita bawa ke sini Ya karena ini Besarnya sama Sudutnya juga sama ya Maka nilainya pun juga akan Sama ya Berarti sama dengan 6 newton juga Karena 12-12 Sudutnya 60 derajat Ini juga 60 derajat Begitu ya Nah lalu yang Ke arah sumbu Y Ya Ini juga menggunakan Sin ya Ini sin Karena aku buka matanya Maka kita punya F3 Sin 60 Ya 12 dikali Sin 60 setengah akar 3 Berarti 6 akar 3 newton Begitu ya Nah sekarang tinggal kita cari Berapa sigma Fx nya Dan berapa sigma Fy nya Sigma Fx kanan dikurangi kiri Yang ke kanan ada 2 Ada 2 ya 6 newton dan 6 newton Berarti kita buat 6 tambah 6 Dan yang ke kiri ada 6 newton Ini dikurangi dengan 6 12 kurangi 6 Iya 6 newton ya Lalu sigma Fy Ya atas dikurangi bawah Yang ke atas 6 akar 3 Yang ke bawah juga 6 akar 3 Gitu ya Seperti ini 0 newton Nah disini ada tips ketika Salah satu Resultan gayanya ya Entah itu X Entah itu Y Benilai 0 Maka resultan totalnya Pasti yang Ini Ya Pasti yang bukan 0 ini Kalau nggak percaya Kita buktikan Kita gunakan cara yang sama Seperti tadi Fr sama dengan akar Sigma Fx kuadrat Ditambah Sigma Fy kuadrat Maka sama dengan 6 kuadrat Ditambah 0 kuadrat Ya 6 kuadrat 36 Maka resultannya adalah 6 Ya Mudah sekali bukan Ya Semoga kalian akan mengerti ya Dengan tipe soal seperti ini Pada soal Kita udah bahas 2 soal Semoga kalian mengerti Dengan tipe soal seperti ini Oke ya Nah sekarang kita lanjutkan Ketipe soal berikutnya Soal nomor 4 Perhatikan gambar di bawah ini Jika panjang 1 petak Adalah 1 Newton Maka besar resultan Kedua vektor adalah Oke ini pada dasarnya Sama seperti tadi Sama seperti soal Yang nomor 3 Eh sorry Yang nomor 2 dan nomor 3 ya Tapi ini berbentuk petak Nah langkahnya adalah Ini miring juga kita urekan ya Jadi ini kita urekan ke bawah Ke arah sumber X ya Maka kita punya Nanti 2 petak disini Dan ini kita urekan ke sumber Y Maka kita punya nanti disini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 petak Udah gitu aja ya Karena ini gak perlu di urekan Yang sebelah sini Karena ini sudah Lurus searah sumber X Maka kita punya Sigma Fx Ya ini 2 petak Di 2 Ditambah Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 petak 2 tambah 6 Sama dengan 8 Lalu sigma Fy Ya yang secara sumber Y Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ya Oke berarti 8 N dan 6 N Maka resultanya Nah kalau kalian hafal triple petagoras 8 dan 6 Pasti hasilnya 10 N ya Triple petagorasnya Kalau kalian gak hafal ya Kalian gunakan cara seperti tadi Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat Kita punya 64 Ditambah 36 Berarti akar 100 Sama dengan 10 N Kalau nya Gitu Mudah kan? Oke kita lanjut lagi ke soal berikutnya Soal nomor 5 Sebuah perahu bergerak konstan Menyeberangi sebuah sungai yang lebarnya 120 meter Lihat gambar Laju perahu adalah 12 meter persekon Diarahkan tegak lurus Arah gerakan airan air Menuju tempat tujuan Jika kelajuan air sungai 5 Meta persekon Maka ketika perahu sampai di seberang Perahu akan bergeser sejauh Oke perhatikan baik-baik ya Ini perahunya Andai kata tidak ada arus air Maka dia akan tiba Tegak lurus begini ya Lurus aja dia Lintasannya Maka dia akan tiba disini Ya Kita buat misalnya ini kotak nih perahunya ya Oke Nah tapi karena dia Terbawa arus ya Ada arusnya Maka ini kapal ini ya Akan terbawa arus Atau perahunya akan terbawa arus Maka dia akan Menyimpang Ya Menyimpang seperti ini Nah Dia akan tiba disini Oke Tiba disini Nah kita disuruh mencari Berapakah pergeseran perahu ini ya Berapakah pergeseran perahu ini Berarti kita anggap ini jaraknya adalah X Oke Nah sekarang perhatikan Disini ya Ini semua adalah geraknya GLB Ya GLB semua Atau gerak lurus beraturan Tidak ada percepatan Dia Kecepatannya konstan semua Maka Waktu yang diperlukan ya Perahu sampai disini Dan perahu sampai disini Itu akan sama Dan perahu sampai disini Juga akan sama Oke Berarti kita bisa Buat disini adalah TX Ya TX sama dengan TY Ya Kalian masih ingat Rumus GLB di SMP Ya V sama dengan S per T Akibatnya T sama dengan S per V Begitu ya Maka disini kita punya SX Per VX Sama dengan SY Per VY Begitu ya SX yang kita cari ya Ini SX Ya SX yang kita cari SX gak tau VX nya Nah VX nya berarti yang searah X Yang searah X yang mana Yang VA ya V arusnya yang searah X ya V arusnya 5 meter persekon Berarti SX per 5 Begitu ya SY mana Yang mana SY yang searah sumbu Y Yang searah sumbu Y berarti yang Kecepatan perahunya Yang 12 meter persekon Berarti ini Sorry SY ya SY berarti jarak yang searah Y ya Berarti yang 120 meter Berarti ini 120 VY nya yang 12 meter persekon Yang searah Y juga Berarti ini per 12 Begitu ya Kita curhat-curhat dapat 10 Kita kali silang ya Ini berarti SX kali 1 ya SX 5 kali 10 50 Maka jawabannya adalah 50 meter Oke guys Ya Begitulah video kali ini Jika kalian rasa bermanfaat Silahkan di like Di komen Di subscribe ya Dan Apa namanya Kalian bisa Mencoba soal Ya di air video ini Yang kita akan bahas nanti Di Instagram kita Di Aterexag Kalau kalian merasa Tertantang dengan soalnya Bisa kalian cek Apakah jawaban kalian Benar atau salah Oke guys See you Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi